Yang paling dominan itu adalah beban berlebih. Atau kita sebut odol nih, over dimension, overloading. Nah, apa yang membuktikan? Contoh, kalau kita lihat jalan di kota-kota, jalannya tuh bagus terus. Karena kenapa? Karena tidak ada kendaraan berat di sana, tidak ada beban berlebih. Bahkan di beberapa kawasan, apalagi di pulau-pulau, yang kita rencangkan 20 tahun, sudah lewat 20 tahun juga jalannya fine-fine saja. Halo Sobat Bina Marga, senang sekali kita ketemu lagi seperti biasa di Bincang Jalan dan Jembatan bersama saya Rahma Hayuding Dia. Ini adalah sebuah program persembahan dari DITJN Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Dan kali ini kita akan membahas tentang akselerasi penetapan kelas jalan untuk mendukung zero odol guna peningkatan kualitas jalan nasional. Sudah dihadirkan bersama kita, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Bapak Wilan Oktavian. Apa kabar, Pak Wilan? Baik, Mbak Ramad. Nah, kita kan mau ngebahas ada zero odolnya nih ya. Keyword-nya salah satunya itu. Over dimension, overload. Nah, mungkin masih banyak yang beranggapan, ini tuh ditangani kementerian perhubungan nggak sih gitu kan? Atau kepolisian, atau korlantas nggak sih? Nah, ternyata DITJN Bina Marga ini punya jurus JITU untuk mengendalikan kasus odol ini supaya jalan-jalan yang kita lalui itu bisa terpelihara dengan baik. Nah, Pak Wilan, mungkin untuk pertanyaan pertama, kita selalu pengen update sih, Pak. Apa sih Pak yang sekarang ini menjadi isu strategis yang dihadapi oleh DITJN Bina Marga dalam penyediaan dan pelayanan infrastruktur jalan di Indonesia? Ya, makasih Mbak Rahma dan Sobat Pindah Marga semua. Kalau bicara tantangan atau isu strategis penyelenggaraan jalan, kata umumnya itu pacet. Ya. Pacet. Pacet itu apa? Berarti waktu tempuh tinggi atau lama. Kemudian jalan rusak. Berarti kalau bahasa kita ini bicara dengan biasanya kemantapan. Nah, kalau kita bicara terminologi di undang-undang, memang panjang jalan itu kewajibannya adalah menyediakan pelayanan jalan yang optimal. Nah, optimal itu dalam bentuk apa? Ada aksesibilitas, kita bicara panjang jaringan jalan dibandingkan dengan luas wilayah. Kemudian bicara mobilitas. Itu panjang jaringan jalan dibandingkan jumlah penduduk. Kemudian kemantapan jalan atau kondisi keselamatan. Nah, tadi kalau macet karena kurangnya jalan, berarti isunya itu aksesibilitas, mobilitas. Nah, menjawab PR itu tentu butuh perencanaan, desain, pembangunan, butuh waktu lah ya. Tapi kalau bicara waktu tempuh kurang, waktu tempuh panjang atau macet karena jalan rusak, berarti kemantapan. Nah, ini harusnya kita bisa menyediakan jalan yang selalu mantap. Artinya kondisi jalannya harus bagus. Nah, ini yang bisa kita sebetulnya menyelesaikan dari waktu ke waktu. Kira itu. Jadi, ada empat kira-kira isu strategis. Ada aksesibilitas, mobilitas, kemantapan jalan, dan keselamatan jalan. Nah, itu sih. Ujungnya sebenarnya kita kan pengen di perjalanan, ujungnya ingin selamat ya, Pak ya. Kemantapan jalan. Nah, kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kemantapan jalan ini kan, mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kemantapan jalan ini tidak sesuai standar lagi misalnya. Ini faktor-faktor apa aja sih, Pak, yang bisa membuat itu turun gitu sih kemantapan jalan ini? Ya, kalau jalan ini sama seperti barang atau alat pada umumnya. Dia punya umur pakai. Jadi, jalan itu kita desain, itu ada namanya umur rencana. Kalau dulu kita umur rencana bisa ada 10 tahun, 20 tahun. Nah, kalau sekarang Bina Marga ini mendesain jalan itu, kalau kita bangun baru, umurnya itu kurang lebih 20 tahun rata-rata. Tapi dengan catatan, penggunanya harus benar, pemeliharannya juga berjalan. Nah, terus kenapa ada yang belum 20 tahun kok jalannya rusak gitu ya? Nah, memang ada beberapa penyebab. Ada empat yang kalau kita identifikasi. Satu, desainnya akurat atau tidak? Berkualitas atau tidak? Terus, mutu waktu pelaksanaan. Ada juga yang ketiga adalah adanya beban berlebih. Jadi penggunaan jalannya nih, yang harusnya maksimal MSD 10 ton, tapi dilewati kendaraan yang lebih berat dari seharusnya. Ada juga penyebab yang lainnya itu adalah cuaca ekstrim. Nah, kalau hasil evaluasi kita, yang paling dominan itu adalah beban berlebih. Atau kita sebut odol nih, over dimension, overloading. Nah, apa yang membuktikan? Contoh, kalau kita lihat jalan di kota-kota, jalannya itu bagus terus. Karena kenapa? Karena tidak ada kendaraan berat di sana. Tidak ada beban berlebih. Bahkan di beberapa kawasan, apalagi di pulau-pulau, yang kita rencangkan 20 tahun, sudah lewat 20 tahun juga jalannya fine-fine saja. Jadi memang ini membuktikan bahwa odol atau beban berlebih itu salah satu penyebab yang paling dominan menyebabkan kerusakan dini jalan dan mempengaruhi kemantapan jalan tadi. Penjelasan pawilan ini, ini menarik nih Pak. Makanya kita bahas tema soal menyangkut odol ini. Karena ternyata odol itu sebegitu besarnya pengaruhnya dalam mempengaruhi kondisi kemantapan jalan. Nah, mungkin kita juga mesti tahu Pak, kondisi odol yang ada di Indonesia itu sudah separah apa sebetulnya? Kondisi odol ini berdasarkan survei binamarga, itu di pulau Sumatra, 30-40 persen itu kendaraan yang lewat itu overload. Kemudian di pulau Jawa itu angkanya 40-50 persen. Bahkan di jalan tol hasil supaya jasa marga itu 63 persen kendaraan yang lewat di jalan tol itu overload. Nah, dampaknya apa? Kita pernah simulasi juga, kalau kita overloadnya itu naik 30 persen saja, itu umur rencananya turun jauh dari 10 tahun menjadi 3 tahun. Artinya apa? Berarti pemeliharaan kita yang harusnya kita bisa lakukan rekonstruksi itu di 10 tahun, tahun ketiga kita harus sudah merekonstruksi ulang. Nah, sehingga ada pemborosan biaya pemeliharaan jalan. Nah, kita pernah mensimulasi juga untuk jalan nasional dan jalan provinsi, kurang lebih 94 ribu kilometer, itu pemborosannya Rp43 triliun per tahun. Kira-kira seperti itu. Wah, ternyata nggak main-main ya angkanya ya. Karena permasalahan odol ini. Nah, berarti harusnya, tadi kan emang udah sepilih depan, Bina Marga ini punya jurus jitu. Upayanya, ini berarti bagian dari upaya dalam memangkas pemborosan itu, termasuk salah satunya ya Pak ya. Berarti jurus jitunya apa nih Pak, untuk mengalasi permasalahan odol kalau dari Bina Marga? Ya, kalau jurus jitu memang odol ini tadi, kita ada instrumen untuk pengenalan odol itu ada beberapa. Ada yang namanya UPPKB, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor. Itu domennya perhubungan. Kita juga ada mekanisme kier kendaraan ya, untuk menetapkan kendaraan ini boleh melintas di kelas jalan yang mana. Kemudian ada penindakan oleh polisi. Nah, tapi tadi untuk menetapkan over load atau over dimension atau odol tadi, tentunya harus ada kelas jalannya. Nah, kelas jalan ini menjadi tugas PU atau Bina Marga, itu berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dimana kementerian yang menangani bidang penyelenggian jalan itu harus menetapkan kelas jalan. Nah, jadi jurus jitunya adalah sebelum perhubungan kepolisi yang melakukan penindakan, Bina Marga harus menetapkan kelas jalan. Nah, untuk menetapkan kelas jalan itu memang harus ada perdomanya dulu. Nah, dulu memang sudah pernah ada, tapi karena beberapa update pemutahan dan aturan, kita harus memutahirkan yang namanya pendoman penetapan kelas jalan. Oke, berarti ini adalah senjata pertahanan pertama itu justru datangnya dari Bina Marga ya Pak? Hulunya, hulunya. Hulunya ya. Oke, nah tadi Pak Wilan bilang pembagian kelas. Pembagian kelasnya itu maksudnya jalan itu dibagi jadi beberapa kelas itu seperti apa sih Pak? Pembagiannya. Itu aturannya mengacu ke aturan perhubungan ada PP-nya sebetulnya. Ada PP 30 tahun 2021. Di mana diatur kelas jalan itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, diatur adalah daya dukung jalan itu, daya dukungnya adalah kelas 1 itu maksimal adalah MST atau muatan sumbu terberatnya 10 ton. Untuk kelas 2, kelas 3 itu 8 ton. Kemudian diatur juga dimensinya. Jadi lebar, tinggi, maupun panjang. Nah, kalau nggak salah lebarnya itu 2,55 meter. Panjangnya maksimum 18 meter. Jadi, kelas jalan itu nanti mengatur berat kendaraan yang bisa melewat di situ sumbunya tadi sama dimensinya. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Berarti makin tinggi kelasnya kelas 1, berarti itu kita dituntut harus bikin jalan yang memang spesifikasinya harus yang memang lebih lebar, paling lebar, dan yang paling tahan menahan daya angkut. Daya dukung. Nah, setelah kemudian dikategorikan nih Pak, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada step lain lagi nggak lanjutannya Pak? Nah, setelah ditetapkan kelas jalannya, harusnya sih tadi tugas PU atau Bina Marga menetapkan kelas jalan. Nah, kelas jalan itu nanti ditetapkan, nextnya itu perhubungan bisa memberikan identitas kelas jalan, berupa rambu. Jadi nanti di kelas 1, ya rambunya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Artinya, kendaraan yang bisa dilewat kelas 1, dia tidak boleh lewat di kelas 2 dan kelas 3. Tapi kalau yang bisa di kelas 3, bisa lewat di mana saja harusnya. Oke, berarti ya memang selain sinerginya juga harus betul-betul terjalin ya Pak ya, itu sudah dipikirkan bagaimana kelanjutan step by step-nya. Betul. Dan di sini berarti banyak pihak yang terlibat. Apakah ada pihak atau aktor lain misalnya, yang menentukan juga mungkin di tahap akhir setelah sebuah jalan ini ditetapkan kelasnya? Jadi tadi ya, kalau kelas jalan begitu ditetapkan, kita punya nih daftar kelas jalan. Tapi penetapan kelas jalan ini berjenjang. Tadi ya, kelas jalan nasional oleh Menteri, artinya Menteri PU. Nanti kelas jalan daerah, jalan provinsi, jalan kabupaten yang kota ditetapkan oleh gubernur. Ini sama dengan pejabat yang berwenang untuk menetapkan fungsi jalan. Nah sehingga, kenapa? Karena konsepnya kita ingin ada yang namanya kesinambungan atau seamless connectivity. Jadi jangan sampai Bupati A menetapkan koridor ini kelas 1, di Bupati B jadi kelas 2. Nah ini makanya ditetapkan oleh gubernur, supaya kita menjamin kesinambungan koridor atau kelas jalan di antar kabupaten. Nah di kelas provinsi juga sama. Antara provinsi ada harus minta pertimbangan dari Menteri PU. Itu dari sisi penetapan kelas jalannya. Nanti setelah semua kelas jalan ditetapkan, supaya, kan targetnya ini mengandalkan odol. Kalau kelas jalan saja ya nggak ada gunanya. Betul. Artinya nanti ada perhubungan yang harus masang rambu. Nah saya balik sedikit ya, untuk sebelum menetapkan kelas jalan itu kan ada pedomannya. Jadi pedoman ini nanti ditetapkan. Berapa lama setelah ditetapkan kelas jalan itu rambu harus dipasang. Nah kita sepakat ini dengan semua stakeholder, dengan perhubungan. Untuk jalan nasional misalnya, begitu kelas jalan nasional ditetapkan oleh Pak Menteri, itu perhubungan harus memasang rambu kelas jalan itu dalam waktu 2 tahun. Sama nanti di jalan daerah juga sama. Artinya nanti kalau rambunya sudah dipasang semua, kedepannya harapannya pertama, polisian juga sudah bisa melakukan penindakan. Kemudian masyarakat juga bisa lebih, kesadarannya lebih meningkat. Tapi memang ini masih punya PR nih Barama. Penindakan itu tidak bisa langsung, karena apa? Kan kalau kendaraan lewat itu, bagaimana kita menilai itu berlebih kan sulit, kan nggak ada timbangannya. Betul. Jadi hanya bisa sementara ini masih di UPKB. Nah ke depan itu kami juga sudah diskusi dengan Pak Dijian Perhubungan Darat, ke depan beliau cita-citanya ini pengendaliannya itu by digital. Jadi nanti di beberapa ruas jalan itu, tidak hanya di UPKB, bisa saja. Sekarang ada teknologinya sebetulnya untuk mengukur beban kendaraan itu yang namanya WIM. Weight in Motion kalau nggak salah. Ada kamera juga yang bisa mendeteksi dimensi kendaraan. Nah ke depan memang cita-citanya banyak. Jadi kelas jalan ini bisa dibicara, bisa dibilang apa ya, hulu dari instrumen. Hilirnya banyak sekali bagaimana supaya kepolisian bisa melakukan penindakan. Jadi rambu aja tidak cukup. Karena tadi untuk mengukur beban kendaraan itu ya nggak bisa dilihat kan. Nah sehingga pengendalian sekarang hanya bisa di UPKB. Nah memang hasil diskusi dengan Pak Dijen Perhubungan Darat, beliau cita-citanya cukup tinggi harapannya. Akan melakukan pengendalian melalui alat digital. Nanti bisa di jalan itu bisa mengukur yang namanya Weight in Motion, jadi mengukur kendaraan. Tapi memang ini perlu aturan-aturan yang mendukungnya. Nah bahkan ada juga cita-citanya itu kita menangkap beban berlebih ini di kawasan-kawasan industri. Ngukurnya di situ, pas mau keluar jaganya di situ. Ah benar juga. Nah segera udah tau oh ini harusnya lewat kelas jalan 1, kelas 2, kelas 3, kira-kira seperti itu. Semoga itu bisa terlaksana ya Pak. Supaya pedoman yang sudah disusun oleh Bina Marga ini bisa terlaksana dengan implementasi sesuai harapan. Tapi instrumen yang disusun oleh Bina Marga ini, ini canggih loh Pak. Artinya apa? Artinya tidak hanya dipikirkan untuk pelaksanaannya, tapi dipikirkan sampai bagaimana ini harus berjalan secara berkesinambungan. Nah tapi kan kadang-kadang ya Pak ya, kadang-kadang ekspektasi apa, realitanya apa. Nah mungkin kita harus tanyakan ini ke Pak Wilan di part kedua. Jadi Pak Wilan tidak boleh geser dulu. Supaya Sobat Bina Marga juga penasaran, kita akan bahas lebih jauh lagi tentang bagaimana Bina Marga upayanya mendukung Zero Odol. Supaya jalan-jalan yang kita lewati ini tetap baik kualitasnya dan kita selamat di jalan. Oke, jadi kita sampai di sini yang part pertama Pak. Terima kasih banyak Sobat Bina Marga buat Sobat Bina Marga yang ingin tahu terus bagaimana update atau perkembangan pembangunan jalanan jembatan. Jangan lupa untuk terus tonton YouTube channel ini setiap hari Senin dan Kamis kita upload episode terbaru dan di Spotify juga ada. Dan jangan lupa juga untuk terus follow at POPR underscore Bina Marga. Waktunya saya Rahma Hayun India Pamit. Pak Wilan terima kasih tapi jangan geser dulu. Terima kasih Pak Ramah. Jangan lupa tetap semangat menyambung negeri.